Ada yang mau ditanyakan? Saya perkenankan. Ada yang mau tanya? Saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz saya mau tanya. Baik saya mau jawab. Kan kalau Ramadan ini kita tetap kerja, tetap bertemu dengan orang banyak. Nah kadang saya suka lupa untuk menahan emosi, akhirnya suka nangis, terus suka kelepasan marah. Nah apakah hal itu bisa membatalkan puasa saya atau hanya mengurangi pahala puasanya? Dan kira-kira hal apa saja yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, baik. Ini bagus pertanyaannya. Penting kita ketahui dari keterangan-keterangan Nabi SAW, ada dua jenis yang bisa memengaruhi pahala puasa kita. Hal pertama, yang langsung seketika menggugurkan nilai puasanya. Disebut dengan mubutila tusiam. Segala hal yang membatalkan puasa. Langsung batal. Makan, batal. Sengaja minum, batal. Berhubungan seksual suami istri siang hari, batal. Uduk misalnya, tapi kumur-kumurnya pakai sirop, batal. Nah ini, batalkan puasa. Wah, seti-hati. Dua, ini yang sering jarang diantisipasi. Hal yang merusak pahala puasa. Batal sih, enggak. Cuma pahalanya rusak. Apa saja diantaranya? Langsung di kitab Usyiam. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari, bab tentang puasa. Nomor hadis yang pertama, dari kanan paling bawah. Ya, Nabi S.W.T. mengatakan, falayar futh, jangan berkata-kata kotor. Asyamu junnatun, puasa itu perisai. Dari hal-hal yang tidak baik, perisai. Falayar futh, maka jika ada orang puasa, jangan berkata-kata kotor. Walayajhal, jangan berbuat yang tidak pantas. Tidak pantas itu dosa sih langsung enggak. Cuma membuat orang lain berpeluang dosa. Misal, ya, teman-teman misalnya usia 40 tahun. Tapi keluar komplek, naik sepeda anak usia 4 tahun. Putar-putar dosa sih enggak. Cuma orang-orang pada bingung. Tuh orang kenapa ya? Dan berpesan keburuk pada kita. Maka jika ada orang mencelak, mengajak berselisih, mencelak. Berselisih. Tuh. Dusta. Tidak sekaligus membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala-pahalanya. Misal, insya Allah kita puasa dapat pahala 100%. Tapi ada orang yang saat bersamaan, mencelak saat puasa. Celak, dosanya 50%. Berselisih, 50%. Dusta, 100%. Tambah gosip misalnya, 100 lagi. Dapatnya 100, kurangi 50, tinggal 50. Kurangi 50, habis. Kurangi 100, minus 100. Kurangi 100, minus 200. Ini yang dimaksud Nabi mengatakan, Rubba sa'imin layi sarahu min siyamhi illal ju'wal atas. Tidak sedikit orang puasa, tidak mendapatkan apapun dari puasanya, kecuali lapar dan haus saja. Hadis kunci yang lain, Allah tidak membutuhkan puasa seseorang yang memperbanyak dosa dalam puasanya. Wallahu ta'ala alam bis sawah. Marhaban ya Ramadan.